Agar kasus Pegi Setiawan ini yang ditangani di Polda Jawa Barat itu agar dilakukan melarupkan perkara khusus di sini. Jadi kami... Kami memasukkan surat ini agar digelar perkara khusus ini ada tiga surat Pertama, ini surat kepada Karwa Sidik Baris Krim Polri Jadi, Karwa Sidik Kepala Biro Pengawas Penyidik Baris Krim Polri Yang kedua, ini Baris Krim Polri Kepala Baris Krim Polri Yang ketiga, ini kepada Bapak Kapolri Tujuan, agar dilakukan melarupkan perkara khusus ini Karena kami sebagai kuasa hukum Pegi Setiawan Keberatan atas penetapan tersangka Karena Pegi Setiawan itu bukanlah Pegi alias Terong Jadi, berdasarkan putusan pengadilan Atas nama delapan terdakwa Yang sudah menjalani Sekarang sudah terbidana Itu, di dalam hukusan itu DPO-nya itu adalah Andi, Dhani, dan Pegi alias Terong Nah, kita fokus ke Pegi alias Terong Pegi alias Terong itu Kemudian, beberapa minggu lalu Sebelum Pegi Setiawan ditangkap Nah, itu kan ditetapkan DPO Daftar Pencarian Orang oleh Kolda Jawa Barat Dengan ciri-ciri Rambutnya keriting Umurnya 22 tahun pada 2016 Dan 30 tahun pada 2024 Kemudian tinggalnya di Banjarwangun Nah, kenyataannya yang ditangkap ini Rambutnya tidak keriting Lurus Kemudian, umurnya juga 28, bukan 30 Nah, kemudian tinggalnya tidak di Banjarwangun Melainkan di Kepongpongan Kecamatan Talul, Kabupaten Sirbol Kemudian, yang kedua Di dalam hukusan pengadilan negeri Sirbol Atas 98 terdakwa itu Pelaku 11 orang yang terungkap di persidangan Itu menggunakan 7 sepeda motor 7 sepeda motor itu tidak ada motor Suzuki Smash Belakangan, setelah Pegi Setiawan ditangkap Ada saksi bernama AF Menyebut-nyebut bahwa Pegi Setiawan menggunakan motor Suzuki Smash Andai saja AF itu sejak dulu Tahu ada Suzuki Smash Ya mungkin sudah ditangkap itu Pegi Setiawan Karena sudah tahu rumahnya kan Maka banyak kejanggalan-kejanggalan Yang menurut kami tidak berdasar Oke, saya sepakat Pegi alias perong itu harus ditangkap Tetapi Pegi Setiawan Pegi alias perong atau bukan? Itu Yang kami tanya ke Polda Jawa Barat Itu masih belum terbuka oleh karenanya Supaya terbuka, supaya transparan Kami ajukan gara-gara khusus Karena melibatkan propam Melibatkan irwasum Melibatkan pengawas Penyidik ya Nah, itu semuanya kumpul Nanti ada ahli-ahli Dibuka semua Alat bukti apa Yang membuat Pegi Setiawan itu Terlibat kasih tindak bidana Pembunuhan Bina dan Eki Gitu ya Jadi Baris Lim sendiri belum ada jadwal berarti ya Pak? Belum Ya, jadi memang prosedurnya Masuk dulu suratnya Dengan tanda terima ini Nah, kemudian digabari Bukti-bukti yang disertakan Ya, gelaran perkara khusus ini Alat bukti yang kami Ini, kami Kami ajukan nanti kan Tentu keterangan saksi-saksi Yang mengetahui bahwa pada saat kejadian 23 Agustus 2016 Pegi Setiawan berada di Bandung Banyakan saksi-saksinya Kemudian yang kedua Ada Barang bukti atau petunjuk ya Akun medsosnya Pegi Setiawan Nah, bahwa dalam status-statusnya Riwayatnya itu Pegi Setiawan Memang berada di luar Cirebon ya Berada di Bandung ya Di daerah lain Kemudian yang ketiga Ada Bukti Pembayaran Kusian pembayaran Menggaji ya Kepada karyawan Kepada pekerjaan Kuli bangunannya Termasuk di dalamnya itu Nominal tersebut ada Pegi Setiawannya Dan kemudian Ada pemilik Proyeknya Yang memperkerjakan Atau yang memberikan pekerjaan Pemborongan kepada Pak Rudy Irawan Bapaknya Pegi Setiawan Saya Rahmat Ibrahim Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya 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 Terpercaya